Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad Semoga saudaraku sehat sempurna Dikucurkan rezeki sederas-derasnya Dari segala penjuru alam Ditajribkan akan ilmunya Dititipkan kekuatan yang sangat luar biasa Dalam segala ijazahannya Amin amin Allahumma amin Ya Allah ya Rabbul Alamin Baiklah saudaraku semua Kali ini kita berbicara tentang tiga nur Yang kadang masih tidak jelas pemahamannya Antara nurullah, nur muhammad, nur baginda, rasulullah Banyak yang salah kaprah, banyak yang salah tanggap, banyak yang salah menerima penjelasan Akan tiga nur ini Mari kita kaji sedikit tentang tiga perbedaan nur ini Pertama nurullah Nurullah adalah nur yang muncul Nur yang hadir Nur yang adanya Dari zat Allah itu sendiri Jadi nurullah Nur yang adanya Karena zat Allah itu sendiri Dan semenjak zat gaib Yang bisa dirasa Yang bisa dilihat Hanya nurnya lagi Bukan zatnya Berikut Nur muhammad Nur muhammad bukan nur nabi muhammad Disini yang banyak salah tanggap Disini yang banyak salah tafsir Ada yang bilang nur muhammad itu Nur nabi muhammad Bukan Nur muhammad adalah Nur yang terpancar Dari Ciptaan yang pertama kali diadakan oleh zat Ciptaan yang pertama kali sebagai cikal bakal segala makhluk Itulah nur muhammad Jadi Laulaka ya muhammad Lama holaktu aflak Tidak ku ciptakan Apapun Kata Allah Kalau bukan karena engkau Wahai muhammad Artinya apa Semua makhluk ini Semua alam semesta ini Adanya Karena adanya Nur muhammad Tadi kalau di bahasa Indonesia kan Nur muhammad itu Nur yang terpuji Jadi ketika di ciptakan nur tadi Allah memanggilnya Wahai nur yang terpuji Tadi ketika di bahasa Arab kan namanya Ya nur muhammad Tadi bukan nur Nabi muhammad Berikut nur baginda Rasulullah Ini baru Nurnya Nabi muhammad Nabi muhammad Rasulullah Jadi mungkin ini sudah bisa dijelaskan bahwa Nurullah dari zatnya Nur muhammad Nur pertama kali dicipta sebagai cikal bakal makhluk Dan nur baginda Dan nur baginda rasulullah Baru penyatuan nurullah Nur muhammad Dan nur kerasulan Pada seorang manusia Yang bernama muhammad Khutamun nebiyin Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala syedina muhammad Wa ala syedina muhammad Tadi jangan sampai Kita salah-salah kapra lagi Karena banyak orang kajiannya Nur muhammad Nur muhammad Tapi Rancu pahamnya Seakan-akan Nur muhammad Itu nurnya Baginda rasulullah Bukan Baginda rasulullah Benar namanya Muhammad Tapi nur muhammad Bukan nur baginda rasulullah Tapi Di dalam baginda rasulullah Telah menyatu Tiga nur yang sangat luar biasa Nurullah Nur muhammad Dan nur kerasulan Dan saudaraku juga Bisa menyatukan berbagai nur Itu dalam ruh dan jasad Saudaraku Akses nurullah Nur muhammad Dan nur baginda rasulullah Hingga nyatu dalam saudaraku Maka muncullah kekuatan yang sangat luar biasa Semoga sedikit penjelasan ini Menjadi paham Menjadi paham Buat saudaraku Dan mengerti Buat saudaraku Dan silakan Ikuti berbagai ijazah Tentang nur muhammad Tentang nur rasulullah Dan tentang Nur zat Atau nurullah Di berbagai video-video saya Insya Allah Nanti akan saya buka Lebih panjang Akan saya jabarkan Lebih luas Amin Amin Allah ma'amin Ya Allah ya rabbal alamin Semoga benar-benar Bermanfaat Salam satu batin Satu jiwa Saya Raju Mangkutu Alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh